Terima kasih Ibu telah kulit Ketua PCS Blitar, yang terima kasih Ibu perwakilan organisasi PSM dan TKSK Blitar, dan yang kami hormati kepada seluruh tamu undangan yang hadir baik secara virtual maupun yang hadir secara langsung pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertama-tama izinkan perkenalkan saya Laylatul Muharramah, yang akan menjadi moderator pada hari ini. Di pagi hari yang cerah ini, kita sudah kedatangan narasumber hebat yang akan berbagi ilmu dan sharing dalam acara launching PCS Blitar, yaitu Ibu Yeni Rosa Damayanti, selaku Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Bapak Sunarman Sukamto, selaku Tenaga Ahli Staff Presiden, Bapak Rubail Usman, selaku Ketua dari Posyandu Waluyo Jiwa, yang akan sharing mengenai Waluyo Jiwa. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sahabat PCS, serta teman-teman organisasi disabilitas Blitar dari PSM dan TKSK wilayah kota Blitar, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menyempatkan hadir dalam keadaan, dalam kegiatan launching PCS Blitar pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan tata-tata tip selama webinar, yaitu Panitia akan mematikan audio semua peserta selama webinar demi kelancaran bersama. Peserta diperkenankan bertanya atau merespon dalam kolom chat, atau menggunakan fitur melambaikan tangan untuk di ruang Zoom. Untuk tamu undangan yang hadir secara on-site, silakan bertanya dengan tunjuk tangan secara langsung pada sesi tanya-jawab. Moderator akan memilih penanya yang akan diaktifkan audio suaranya. Untuk peserta webinar Zoom, diminta mengganti nama dalam aplikasi Zoom dengan nama understore, nama institusi. Peserta diminta mengisi link daftar hadir yang nanti akan disediakan oleh Panitia. Acara ini akan direkam dan di-upload di link YouTube Perhimpunan Jiwa Sehat. Semoga acara kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Terima kasih. Mohon maaf, ada kendala sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia Raya. Terima kasih. Ibu, tanah lupa jarangku, di tanam aku berdiri, jadi panu ibu, di Indonesia, bangsa dan tanam aku, di Indonesia, di Indonesia, bangsa kurang semuanya, bangunlah hatanya, bangunlah hatanya, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala acara selanjutnya. Mari kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Randes Haji Santoso MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber webinar, tenaga ahli, kantor staf presiden, Bapak Sunarman Sukamto, dan Ketua Umum Perimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Ibu Yeni Rusa Damayanti. Yang saya hormati, Ketua Perimpunan Jiwa Sehat Blitar, Ibu Lor Madian, serta para peserta webinar dan perwakilan penyandang disabilitas Seblitar Raya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas limpahan, nikmat, dan karunianya semata. Kita semua pakai hari dapat mengikuti webinar dan sekaligus launching Perimpunan Jiwa Sehat atau BJS Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, Pemerintah Kota Blitar memberikan dukungan sekaligus apresiasi atas diselenggarakannya webinar kali ini. Karena temanya sangat terkait dengan bagaimana upaya pemerintah Kota Blitar dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sehat. Pengersian sehat, sini telah kita pahami bahwa tidak hanya bersifat sehat fisik semata-mata, namun demikian sehat secara lahiria, tapi juga tidak kalah penting adalah sehat secara kejiwaan atau sehat secara batinnya. Jadi sehat baik secara lahir maupun batinnya. Nah, dalam kerangka itulah kami juga mengucapkan selamat atas di-launchingnya Perimpunan Jiwa Sehat atau BJS Blitar yang mudah-mudahan dengan di-launchingnya BJS Blitar ini dapat semakin mempererat kemitraan strikeholder untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang sehat secara lahir maupun batin. Sebagaimana kita sadari bersama bahwa pemerintah Kota Blitar dalam visi RPJMD yang telah kami tuangkan untuk RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Di sana visi sudah saya sampaikan bagaimana menciptakan Kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Nah, sudah barang tentu untuk memahami makna dari visi Kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat ini maka tidak bisa terlepas bagaimana kita wujudkan masyarakat unggul itu juga harus sehat secara jasmani dan rohaninya. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan berbagai program guna mewujudkan masyarakat yang sehat diantaranya terkait dengan tema yang diangkat dalam webinar kali ini. Kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar antara lain dengan membentuk Temp Pelayanan Kesehatan Jiwa Kota Blitar tahun 2018 sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam Peraturan Wali Kota nomor 188 tahun 2018. Juga yang tidak kalah pentingnya yaitu kita telah membentuk pos dalam artian pos untuk kesehatan jiwa yang kita tempatkan di tiga kecamatan. Masing-masing kecamatan misalkan untuk pos jiwa Damarjati itu yang kita tempatkan di kecamatan Sananetan. Pos kesehatan jiwa Kumbo Karno yang kita tempatkan di kecamatan Kepanjen Gidul dan juga pos kesehatan jiwa pos pasiwa yang kita tempatkan di Sukorjo. Hal itu dikandung maksud supaya pada saat ada warga kita yang mengalami gangguan jiwa paling tidak di tiap-tiap kecamatan itu bisa segera ditangani dengan cepat. karena hanya dengan kecepatan dan ketepatan kita di dalam menangani orang-orang yang terkena gangguan jiwa itu insyaallah mereka setapak demi setapak lambat laun akan bisa dipulihkan sebagaimana keadaan yang kita harapkan. juga tidak kalah pentingnya kita juga di rumah sakit umum Marti Waloyo itu terdapat layanan psikiatri yaitu dokter spesialis kesehatan jiwa yang bekerja sama dengan rumah sakit jiwa khususnya di RSJ Rajiman Petio di Nengrat Lawang. Hadirin beserta webinar yang saya hormati. menurut undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yaitu khususnya penyandang disabilitas psikososial itu dapat diartikan sebagai orang yang mengalami gangguan pikiran perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta menimbulkan penderitaan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Jadi kalau boleh kita ambil kesimpulan bahwa perilaku mereka ini tidak normal sebagaimana yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itulah kita menyadari bahwa tuntutan hidup manusia modern dewasa ini ini semakin banyak dan komplek sehingga potensi adanya disabilitas psikososial ini akan semakin tinggi. Kami berharap kepada saudara-saudara kita yang menyenangkan disabilitas psikososial saya minta kesadaran kepada masyarakat ayo kita rangkul bersama-sama. Jangan kemudian justru mereka kita kucilkan merasa seolah-olah bahwa saudara kita ini tidak layak hidup dalam kebersamaan dengan yang normal-normal. Justru itulah kita berkuasipan untuk merangkul mengajak kepada mereka agar mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita ini. Oleh karena itulah mari kita berikan perhatian-perhatian pada mereka juga treatment-treatment atau perlakuan-perlakuan khusus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan harapan mereka sehingga bisa hidup pulih dan kembali normal sebagaimana manusia pada umumnya. Di puas jiwa yang ada di puskesmas dan layanan kesehatan RSUD Marti Waloyo tentu tidak hanya berusaha menyembuhkan tetapi juga akhir-akhir ini sempat muncul upaya untuk memberikan keterampilan kepada saudara-saudara kita menyandang disabilitas psikososial. Nah, kami berharap sekali lagi tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak ada pengucilan kepada mereka sehingga mereka bisa secara berangsur-angsur bisa hidup normal kembali seperti kita-kita. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati dalam kaitannya itulah kami sekali lagi menyambut baik tema webinar kali ini yaitu perlunya teman sebaya yang biasa kita dengar dengan istilah peer support kalau di dalam dunia pendidikan kita mengenal yang namanya peer teaching jadi proses pembelajaran dimana yang membelajarkan adalah teman-teman sebaya kenapa disitu justru bisa lebih komunikatif bisa lebih dipahami dan bisa lebih diterima oleh teman-teman yang sedang bermasalah kalau disini peer support karena itulah yang kita harapkan dapat lebih cepat membantu dalam menangani saudara-saudara kita penyandang disabilitas psikososial karena melalui peer support inilah akan ada komunikasi akan ada informasi sekaligus edukasi kepada penyandang disabilitas psikososial keluarga dan orang-orang yang ada di dekatnya hadirin beserta webinar yang berbahagia kami berharap khususnya kepada pengurus PSG dan sahabat-sahabat PSG yang hari ini kita launching hendaknya dapat bersinergi dengan dinas kesehatan kebetulan beliau Pak Dr. Dharma juga hadir di tengah-tengah kita dengan OPD-OPD yang ada di Kota Blitar khususnya dinas sosial ini beliau juga hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama menangani saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas psikososial jika selama ini di pos jiwa telah dilaksanakan pemeriksaan jiwa secara rutin maka diharapkan ke depan sahabat-sahabat yang ada di dalam PSG ini juga ikut mendampingi memberikan laporan dan bahkan bersinergi untuk mempercepat kesembuhan mereka terlebih saat ini Kota Blitar sudah pernah menerima penghargaan swasti sahabat wistara itu adalah sebuah puncak yang tertinggi pemberian penghargaan sebagai kota sehat bahkan Kota Blitar sudah dua kali mendapatkan penghargaan swasti sahabat wistara itu bukan suatu kebetulan tapi proses perjuangan panjang semangat kebersamaan kegotong royongan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Blitar ini bahu membahu sehingga bagaimana memujudkan Kota Blitar menjadi kota sehat pada puncak yang tertinggi sehingga kita peroleh penghargaan dari pemerintah dari Kementerian Kesehatan yang namanya swasti sahabat wistara untuk yang kedua kalinya oleh karena itulah kami harapkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat adalah benar-benar dilaksanakan secara terpadu secara komprehensif dan melipatkan seluruh pemangguk pentingan sehingga seluruh masyarakat Kota Blitar benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima hadirin hadirin beserta webinar yang kami hormati demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini sekali lagi selamat atas di-launchingnya Perhimpunan Jiwa Sehat atau PJS Blitar selamat mengabdi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan mari kita terus bergandeng tangan untuk memujudkan masyarakat Kota Blitar yang sejahtera dan sehat secara lahir maupun batin akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin 6 Mart tahun 2023 kegiatan webinar dengan tema pentingnya peer support bagi penyenang disabilitas psikososial di Blitar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai selamat berjuang masyarakat Kota Blitar sekian terima kasih wa'amlahul ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa'alaikum wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih Bapak atas sambutannya dan terima kasih atas apresiasi Bapak Wali Kota Blitar terhadap PJS Blitar semoga kedepannya PJS Blitar dapat membantu dan beriringan dengan pemerintah Kota Blitar untuk menciptakan ruang lebih insklusif bagi kita semua amin selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PJS Indonesia yaitu Ibu Yeni Rosa Damayanti waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih selamat pagi semuanya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama ingin saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Blitar yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar peresmian PJS Blitar dan kami juga ucapkan terima kasih banyak terima kasih kepada kepada berbagai OPD dari Kota Blitar yang juga telah berkenan untuk hadir pada acara yang berbahagia ini saya sebagai Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia berharap ke depannya PJS Blitar bisa bersama-sama dengan pemerintah Kota Blitar untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas mental di Kota Blitar Perhimpunan Jiwa Sehat sendiri adalah sebuah organisasi yang awalnya adalah sebuah peer support bagi orang-orang yang mengalami berbagai masalah kejiwaan jadi ini dimulai sudah lama sekitar tahun 2010 dimana kita berkumpul sesama peer support yang kemudian akhirnya berkembang menjadi sebuah organisasi yang berkembang lebih jauh dari peer support tapi juga melakukan berbagai advokasi untuk memajukan hak-hak dan kepentingan penyandang disabilitas mental di Indonesia Perhimpunan Jiwa Sehat sendiri adalah bagian dari gerakan disabilitas di Indonesia dan menjadikan konvensi hak-hak penyandang disabilitas sebagai salah satu acuan dari gerakan kita kenapa kemudian kita menjadi bagian dari gerakan disabilitas karena gerakan disabilitas atau penyandang disabilitas ini mengkaper berbagai aspek kehidupan dari seseorang dengan disabilitas mental atau orang-orang dengan gangguan jiwa karena yang dimaksud dengan penyandang disabilitas di dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas adalah semua orang yang mengalami berbagai hambatan dari lingkungan karena berbagai impairment yang dimiliki termasuk diantaranya impairment mental dalam sehingga menurut CRPD penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa adalah bagian dari disabilitas konvensi hak-hak penyandang disabilitas sendiri telah mengatur ada banyak sekali hak-hak penyandang disabilitas disana salah satu diantaranya adalah hak-hak mengenai kesehatan tetapi juga ada banyak hak-hak lain termasuk hak untuk bekerja hak untuk mendapatkan perumahan hak atas kesamaan di mata hukum hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan tindak kekerasan hak untuk mendapatkan pendidikan dan berbagai macam hak-hak lainnya yang kemudian telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan dibuatkan aturan atau undang-undang nasionalnya berupa undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas perimpunan jiwa sehat sendiri adalah salah satu drafter dari undang-undang penyandang disabilitas tersebut dimana kami kemudian memasukkan kepentingan dari orang-orang dengan masalah kejiwaan atau penyandang disabilitas mental ke dalam undang-undang tersebut nah itu apa itulah sebabnya kemudian kami memposisikan diri termasuk diantaranya tentunya PJS Blitar sebagai bagian dari gerakan disabilitas di Indonesia oleh karena itu kami sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kita nanti akan berbicara tentang pentingnya peer support dan bagaimana kemudian peer support itu bisa dikembangkan agar bisa bersama-sama kita menghadapi berbagai hambatan yang kita alami dalam semua aspek kehidupan sekali lagi terima kasih saya berharap bahwa kemudian ada banyak teman-teman yang bergabung di PJS Blitar dan agar PJS Blitar bisa membangun komunikasi dialog dan kerjasama dengan organisasi-organisasi penyayangan disabilitas yang lain yang berada di Blitar dan Jawa Timur dan membangun kerjasama dengan pemerintah Blitar mudah-mudahan kedepannya kita bisa punya program yang baik bersama-sama dengan teman-teman OPD dan teman-teman dan dengan pemerintah kota Blitar sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota dan jajarannya Pak dinas-dinas yang ikut bergabung dalam webinar ini teman-teman dari sesama organisasi penyandang disabilitas para pengurus dan anggota sahabat PJS Blitar dan teman-teman dari PJS Indonesia yang juga telah bergabung selamat atas peresmiannya dan selamat melakukan webinar dengan topik yang penting ini terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Ibu atas sambutannya selanjutnya mari kita dengarkan perkenalan PJS Blitar dari Ketua PJS Blitar yaitu Ibu Nurma Dian dipersilahkan Assalamualaikum selamat pagi untuk semua hadirin yang telah bergabung sebelumnya terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya Bapak Wali Kota Dr. Andes Haji Santoso MPD kepada Ibu Yeni Rosa Pak Maman tenaga ahli kantor staf presiden dan kepada semua teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini sebelumnya saya juga mohon maaf mungkin jika nanti atau dalam acara ini ada kekurangan-kekurangan kita karena memang kita masih baru enggak Pak mohon izin jadi di sini saya sebagai Ketua PJS Bitar nama saya Nurma Dian Rahmawati biasa dipanggil dengan nama Nurma dengan nama Nurma nama ntar betul di sini baik saya lanjutkan jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni Rosa PJS itu adalah Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia PJS adalah Perhimpunan Jiwa Sehat kemudian bagaimana PJS Bitar sebenarnya secara tidak sengaja saya sendiri bertemu dengan Ibu Yeni beliau adalah sosok yang luar biasa saya mengenal beliau sebagai aktivis lama ya senior aktivis 98 pada waktu itu kebetulan saya berkecimpung juga dalam dunia disabilitas waktu itu saya ikut dalam acara Yusaid Japri yang saat itu juga salah satu kegiatannya diadakan di wilayah Blitar saya bertemu dengan Bu Yeni kami berbincang banyak mengenai isu disabilitas mental dan saya sebagai penyandang disabilitas mental juga yang kebetulan juga tinggal dan berdomisili di wilayah Blitar merasakan bahwa pentingnya kehadiran PJS Blitar ini sehingga Ibu Yeni Rosa membantu kita mengajak kita semua untuk istilahnya membuka cabang jadi karena PJS sendiri pusatnya dari Jakarta untuk teman-teman di wilayah Blitar wilayah Jatim dan sekitarnya maka PJS Blitar dihadirkan untuk memenuhi peer support itu tadi ya dukungan untuk teman-teman terutama penyandang disabilitas mental dimana memang kita ketahui bersama bahwa penyandang disabilitas mental itu bukan hanya teman-teman yang berada di dalam panti teman-teman yang masuk RSJ bukan hanya itu karena masih banyak juga teman-teman yang mengalami masalah kejiwaan namun menutup dirinya karena takut akan stigma-stigma yang masih beredar dalam masyarakat kita tentu saja PJS Blitar hadir untuk merangkul teman-teman PJS teman-teman penyandang disabilitas mental disabilitas psikososial khususnya untuk bersama-sama membangun kelompok dukungan kemudian membantu mengadvokasi teman-teman yang barangkali banyak sekali mengalami stigma kekerasan penindasan terhadap dirinya karena sebagai penyandang disabilitas mental PJS hadir untuk menemani kita semua khususnya di wilayah Blitar saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Blitar yang telah memberikan ruang dan welcome terhadap PJS Blitar kemudian kepada Dinsos Kota Blitar juga di mana kita sudah bekerjasama sejak setahun kemarin dan baru bisa meresmikan untuk launching PJS Blitarnya pada hari ini terima kasih sekali atas semua dukungan dari Bionirosa terus kepada Bapak Sunarman yang sudah menyempatkan hadir dan siap mendukung ya Pak terima kasih banyak atas dukungannya selama ini kita juga meminta bimbingan Bapak Maman juga yang sudah memang bergelut di bidang disabilitas ini di bidang advokasi ini kita banyak belajar juga dari Pak Maman terima kasih banyak sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Nurma atas perkenalannya selanjutnya diberi kesempatan kepada Ibu Yeni Ibu Yeni Rosa selaku Ketua PJS Indonesia untuk meluncurkan dan mengesahkan peresmian PJS Blitar silahkan Ibu Terima kasih Mbak Moderator Alhamdulillah hari ini kita bisa meresmikan PJS Blitar mari kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita bekal dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tengah kesulitan yang kita hadapi sebagai penyandang disalus mental berusaha untuk saling mendukung sesama dan berupaya untuk mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan yang kita alami dengan itu bersama ini saya nyatakan PJS Blitar telah resmi didirikan selamat terima kasih terima kasih Ibu Yeni sebagai simbolis kita akan menyerahkan tumpang jajan kepada Ketua PJS Blitar Alhamdulillah Alhamdulillah kita makan makan terima kasih terima kasih selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri pertama yaitu Ibu Rosada Mayanti Ibu Rosada Mayanti Ibu Yeni Rosada Mayanti beliau adalah disabit woman and disability aktivis pengalaman organisasi perhimpunan jiwa sehat atau Indonesia Mental Health Association berdiri dan pendiri dan ketua ketua umum tahun 2020 maaf 2011 sampai sekarang sebagai wakil ketua himpunan wanita disabilitas Indonesia atau HWDI sebagai Direktur TCI Asia Pasifik sekarang sebagai anggota komite Koalisi Nasional POCIA disabilitas dari tahun 2013 sampai sekarang sebagai Dewan anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PPHI tahun 2006 sampai 2009 Pendiri dan Dewan Pengurus Institut Ungu Indonesian Women and Arts Center pada tahun 2003 sampai 2008 Dewan Pengurus Pusat tahun 1998 sampai 2003 di Organisasi Solidaritas Perempuan Pengalaman Kerja Beliau Menyusun DAP Awal dan Akademik Paper Serta Melakukan Advokasi RUU Disabilitas yang akhirnya disahkan sebagai UU Nomor 8 tahun 2016 Menyusun DAP RPP dan Permen yang menjadi Mandat dari UU Nomor 8 tahun 2016 diantaranya RPP Akomodasi yang layak untuk Pendidikan Penyandang Disabilitas RPP Perencanaan dan Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas atau RIPID RPP Habilitasi dan Rehabilitasi Peraturan Materi Sosial Peraturan Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas pada tahun 2016 sampai hingga 2020 Menyusun Materi Gugatan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi mengenai kapasitas hukum dan perwakilan bagi penyandang disabilitas psikososial di dalam KUH Perdata ongoing PJS 2021 Tim Perumus Penyusun Positisian Piper Perlindungan Sosial bagi penyandang disabilitas ongoing 2021 Menyusun CRPD Alternative Report ke UN CRPD Committee The The Forget People The Situation of Persi with Psikososial Disabilities in Indonesia PJS 2020 Riset Situasi Penyandang Disabilitas Mental yang dipasung dalam Bencana Palu PJS 2018 Laporan Kondisi Rumah Sakit Jiwa dan Panti-panti Sosial kepada Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan PJS 2017 Tim Penyusun DOF RUU Kesehatan Jiwa yang kemudian disahkan sebagai UU Nomor 9 2014 tentang Kesehatan Jiwa Menyusun Materi Gugatan Judisial Review Kemahkamah Konstitusi Terkait Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Dalam UU Pilkada PJS 2021 Terlibat Dalam Penyusunan DAF RUU PKS Versi Komnas Perempuan Dan Organisasi Perempuan Riset Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental PJS 2013 Hingga 2014 Dan Masih Banyak Lagi Wow Luar Biasa Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Ibu Yeni Untuk Memberikan Ilmu Dan Sharing Materi Pada Hari Ini Kepada Ibu Yeni Kami Persilahkan Terima Kasih Kepada Mbak Moderator Atas Waktu Yang Diberikan Kepada Saya Topik Dari Webinar Kita Dalam Rangka Peresmian PJS Blitar Pada hari ini Adalah Mengapa Peer Support Itu penting Nah Ini Kita Mengingatkan Kembali Bahwa PJS Dimulai Dari Sebuah Kelompok Dukungan Atau Peer Support Pendiri PJS Dan Pengurus PJS Sampai Sekarang Itu Sebagian Besar Didominasi Oleh Orang-orang Yang Mengalami Berbagai Masalah Kejiwaan Orang-orang Dengan Disabilitas Prikososial Menurut Undang-Undang Nomor Delapan Biasanya Disebut Sebagai Penyandang Disabilitas Mental Kenapa Peer Support Itu penting Nah Tadi Sudah Diucapkan Berkali-kali Bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa Ini Stigmanya Luar Biasa Stigmanya Sangat Besar Bahkan Kepada Anggota Keluarga Sendiri Saja Kita Rata-rata Tidak Berani Untuk Terlalu Berterus Serang Dengan Ada Banyak Masalahnya Dan Kita Khawatir Bahwa Apabila Diketahui Pastinya Stigma Kena Pada Diri Kita Apabila Kita Sudah Bekerja Dan Kemudian Ketauan Kita Mengalami Gangguan Jiwa Itu Ancaman Pemecatan Itu Sangat Nyata Dan Ini Terjadi Oleh Terjadi Dialami Oleh Banyak Sahabat-sahabat PJS Sahabat PJS Adalah Sebutan Bagi Orang-orang Yang Kawan-kawan Kita Yang Bergabung Bersama-sama Dengan PJS Kita Sebut Dengan Sahabat PJS Itu Adalah Nyata Terjadi Di Kalangan Sahabat PJS Apabila Kita Mau Melamar Kerja Dan Ketauan Kita Mengalami Gangguan Jiwa Maka Ini Juga Akan Membuat Kita Tidak Akan Diterima Seleksi Awalnya Saja Sudah Harus Sehat Rohani Gimana Kita Bisa Lolos Seleksi Tersebut Apabila Persaratannya Memang Masih Sangat Diskriminatif Jadi Ada Banyak Hal Yang Membuat Kita Kemudian Tidak Berani Bercerita Kepada Dipendam Sendiri Terus Apa Yang Harus Kita Lakukan Perasaan Bahwa Kita Seorang Diri Di Tengah Dunia Itu Berat Kita Ngerasa Kita Nggak Bisa Kasih Tahu Siapa Siapa Kita Merasa Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Kita Percaya Untuk Kita Ceritakan Keadaan Ini Tanpa Kemudian Memandang Kita Dengan Rendah Memandang Kita Dengan Kacamata Aneh Memandang Kita Sebagai Orang Orang Yang Tidak Normal Itu Ketakutan Yang Nyata Disitulah Fungsinya Peer Support Peer Support Tempat Kita Merasa Aman Dan Nyaman Untuk Berbagi Apa Yang Kita Rasakan Untuk Sharing Apa Yang Kita Alami Dan Untuk Mencari Nasehat Yang Nasehat Yang Tidak Stigmatif Yang Tidak Menghakimi Apa Yang Harus Kita Lakukan Dalam Peer Support Ini Kita Bisa Cerita Bahwa Kita Mendengarkan Suara Suara Bisikan Bisikan Dan Kemudian Kita Mendapati Bahwa Ada Banyak Yang Lain Yang Mendengarkan Suara Mendengarkan Bisikan Atau Apabila Kita Mengalami Depresi Berat Ansietas Kita Tidak Dianggap Sebagai Sekedar Orang Stres Disini Ada tempat Di mana Kita Merasa Nyaman Kita Merasa Terlindungi Kita Merasa Rahasia Kita Terjaga Kita Merasa Kita Tidak Akan Dihakimi Apabila Kita Menceritakan Masalah Kita Kita Tidak Mungkin Apabila Kita Memiliki Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa Untuk Pada Saat Kita Ikut Pengajian Atau Ikut Arisan Kemudian Kita Cerita Ini Ngomong Saya Ini Barusan Gep Psikiater Atau Gini Anak Saya Ternyata Dipriksa Gep Psikiater Ternyata Dia Sizofrenia Itu kan Situasi Di Indonesia Yang Sangat Stigmatif Pada Saat Ini Masih Belum Memungkinkan Kita Untuk Terbuka Seperti Itu Di Sini Fungsinya Peer Support Yang Sangat Besar Di Mana Selain Itu Kita Juga Bisa Mencari Jalan Keluar Jadi Saya Merasakan Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Ada Banyak Nasihatnya Termasuk Juga Nasihat Misalnya Coba Pergi Kedokter Ini Atau Pergi Gimana Caranya Mengurus BPJS Nah Disitu Kita Bisa Sharing Bagaimana Cara Mengurus BPJS Kemudian Saya Dikasih Obat Ini Oleh Psikiater Saya Dan Kemudian Saya Merasakan Ini Badan Saya Kaku Kaku Mata Saya Tertarik Ke Atas Tangan Saya Tremor Atau Pokoknya Perasaannya Yang Sangat Gak Enak Apa Yang Saya Lakukan Ini Mungkin Bisa Ada Masukan Dari Atau Misalnya Ini Saya Lagi Stres Banget Ini Gimana Ya Apa Yang Harus Saya Lakukan Ada Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Dalam Peer Support Nah Selain Itu Peer Support Juga Tidak Hanya Memberikan Tidak Hanya Sebagai Tempat Curhat Dan Masukan Memberikan Masukan Tapi Juga Memberikan Jalan Keluar Jalan Keluar Dari Masalah Yang Di Di Sini Yang Saya Harapkan Peer Support Maksud Sebagai Self Advocate Group Atau Group Yang Bisa Melakukan Self Advokasi Misalnya Seperti Ini Saya Pergi Kesini Kok BPJ Saya Ditolak Artinya Apa Dia Bilang Bahwa Obat-obat Ini Tidak Ditanggung Dan Saya Harus Beli Sendiri Ke Apotik Atau Ada Kemarin Teman Dari Pej Jakarta Saya Pergi Ke Ini Saya Pergi Ke Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Pengobatan Suntikan Tapi Ternyata Saya Dimintain Uang Untuk Suntikan Itu Padahal Harusnya BPJ Bisa Menanggung Semuanya Ini Juga Sesuatu Yang Harus Saya Harap Bisa Dicarikan Jalan Keluarnya Dalam Peer Support Ini Tidak Biasanya Apabila Sudah Establish Tidak Hanya Berhenti Kepada Saling Mengeluh 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 Itu penting Karena Kalau Kita Tidak Tempat Untuk Mengeluh Kita Tidak Hanya Berhenti Dari Mendengarkan Keluhan Peer Support Yang Baik Adalah Juga Membantu Mencari Jalan Keluar Termasuk Jalan Keluarnya Untuk Melakukan Advokasi Bagi Masalah-masalah Yang Dihadapi Teman Yang Di Jakarta Itu Pada Saat Mendapatkan Berita Bahwa Dia Disuntik Saja Harus Tetap Membayar Walaupun Sudah BPJS Dan Dia Rutin Membayar BPJS Dia Bukan PBI Kemudian Dihubungkan Dengan BPJS Watch Yang Kemudian Menghubungi Pihak Rumah Sakit Sehingga Kemudian Rumah Sakit Mengembalikan Uangnya Atau Bisa Juga Ada Kasus Saya Gimana Kak Saya Ketawan Nih Oleh Pihak HRD Di Tempat Saya Bekerja Bahwa Saya Gangguan Jiwa Akhirnya Saya Dikeluarkan Misalnya Seperti Itu Nah Kita Berharap Bahwa Pihak Bahwa Peer Support Ini Juga Bisa Membantu Agar Kawan Kita Yang Dipecat Sesudah Ketawan Dia Mengalami Gangguan Jiwa Ini Bisa Mendapatkan Dukungan Yang Dibutuhkan Antara Lain Misalnya Membantu Merujukan Dengan LBH Tempat Melakukan Negosiasi Dengan Pihak Tempat Dia Bekerja Dan Sebagainya Jadi Ada Banyak Yang Bisa Dilakukan Oleh Peer Support Termasuk Sebagai Tempat Dimana Penyandang Disablas Mental Bisa Melakukan Self Advocacy Untuk Diri Sendiri Atau Teman Teman Kita Ada Banyak Yang Bisa Dilakukan Hal Itu Contoh Contohnya Di PJS Itu Cukup Banyak Dimana Kita Berhasil Menyelesaikan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Teman Teman Jadi Ada Yang Sifatnya Memberikan Masukan Seperti Bagaimana Caranya Menghadapi Stress Menghadapi Kondisi Money Misalnya Bagaimana Penyesuaian Terhadap Obatan Bagaimana Menghadapi Psikiater Apabila Obatnya Tidak Cocok Dosisnya Tidak Cocok Atau Harus Pergi Mana Bagaimana Mencari Psikolog Curhat Penyebab Penyebab Dari Stress Misalnya Tentang Anak Tentang Kakak Tentang Suami Tentang Istri Tentang Orang Tua Itu Bisa Curhat Di Sana Ada Masukan Masukannya Tapi Juga Bisa Melakukan Advokasi Advokasi Keluar Nah Itu Salah Satu Fungsi Penting Dari Support Group Yang Selama Ini Sudah Dijalani PjS Pada PjS Sampai Kedepannya Bahkan Mungkin Bisa Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Setempat Untuk Ini Untuk Sama-sama Berbuat Sama-sama Berbuat Untuk Meningkatkan Situasi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia Misalnya Salah Satu Yang saya Lakukan Sebagai Waktu Kita Mengawal Peer Support Di Jakarta Ini Kan Kebanyakan Teman-teman Dengan Gangguan Jiwa Itu Tidak Memiliki Tempat Peraktifitas Jadi Banyak Diantaranya Yang Kemudian Di rumah Aja Pagi-pagi Itu Semua Pada Sibuk Ada Yang Sekolah Ada Yang Kerja Ada Yang Kepasar Dan Sebagainya Tapi Teman Dengan Disabilitas Mental Ini Orang Dengan Gangguan Jiwa Ini Karena Biasanya Sudah Kelangan Kontak Dengan Teman-teman Akhirnya Semua orang Padahal sibuk Dia diem aja Gak ada Yang bisa Dilakukan Sehari-hari Hanya Begitu-begitu Situasi Ini Memprihatinkan Gak enak Banget Kalau Kita Memang Gak ada Kegiatan Gak ada Tujuan Hari itu Tujuan kita Ngapain Itu gak ada Bagi banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Saat Itu Kita Meng-approach Wakil Gubernur Bisa Gak Kita Punya Fasilitas Semacam Tempat Dimana Kita Bisa Beraktifitas Nah Kalau Di luar Negeri Itu kan Namanya Daycare Dimana Di siang Hari Kita bisa Melakukan Berbagai Aktifitas Aktifitasnya Macem-macem Tergantung Kita Apa yang Kita inginkan Baik Aktifitas Yang sifatnya Rekreatif Maupun Edukatif Ataupun Sekedar Nongkrong Untuk Bertemu Dengan Teman-teman Sekedar Tempat Untuk Dituju Apabila Kita Tidak Memiliki Tempat Lain Untuk Dituju Itu Dikabulkan Sehingga Kemudian Di Jakarta Pada saat ini Berada di bawah Dinasosial Jakarta Ada Tempat Daycare Yang Dalam Rapada DKI Kemudian Akhirnya Diwajibkan Jakarta Memiliki 6 Daycare Ini konsep Yang sangat Baik Saya pikir Karena Konsep Daycare Ini Sangat Bermanfaat Buat Menyandang Disabilitasnya Tapi Bermanfaat Bagi Keluarga Karena Banyak Keluarga Yang Kecapean Apabila Keluarganya Mengalami Disabilitas mental Dan Tidak 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 Setidaknya Dengan Adanya Daycare Ini Anggota Keluarganya Yang Memiliki Masalah Kejiwaan Ini Bisa Beraktivitas Di Tempat Tersebut Katakanlah Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 4 Sore Dan Kemudian Baru Kembali Ke rumah Orang Tualanya Itu Sempat Beristirahat Di Siang Hari Tidak Harus Ngurusin Misalnya Apabila Kondisinya Masih Bisa Bekerja Yang tadinya Mungkin Jadi Tidak Bisa Bekerja Karena Harus Ngurusin Dengan Adanya Dekare Ini Kemudian Bisa Berhenti Bekerja Ini Salah Satu Yang Berhasilan Dari Peer support Di Jakarta Untuk Mengupayakan Satu Dukungan Bagi Dirinya Siapa Tahu KJS Blitar Nanti Bisa Melakukan Dialog Dengan Pemerintah Kota Blitar Untuk Mendirikan Katakanlah Dekare Yang Sama Untuk Teman-teman Dengan Disales Mental Di Blitar Sehingga Memiliki Tempat Untuk Melakukan Aktivitas Di sana Bisa Belajar Melukis Bisa Belajar Misalnya Aktivitasnya Terserah Kita Bisa Macem-macem Masak Belajar Menulis Atau Sekedar Untuk Yang Hiburan Misalnya Untuk Karaoke Bersama Belajar Nari Atau Yang Edukatif Belajar Komputer Belajar Bahasa Inggris Siapa Tahu Bisa Bisa Ada Penyaluran Tenaga Kerja Dan Lain Sebagainya Siapa Tahu PJS Blitar Bisa Mengkomunikasikan Ini Dengan Pihak Pemerintah Kota Blitar Sehingga Bisa Memiliki Sebuah Fasilitas Yang Sangat Luar Biasa Bermanfaat Bagi Penyandang Disabilitas Jadi Ada Banyak Peran Dari Sebuah Peer Support Karena Kalau Kita Melakukan Itu Bersama Kita Tentunya Akan Lebih Kuat Kita Tidak Lagi Merasa Terpencil Terasing Tidak Ada Yang Bisa Memahami Tapi Kita Bisa Berada Bergabung Dalam Sebuah Kelompok Di Bisa Tidak Hanya Saling Curhat Curhat Itu penting Saya Saling Curhat Sangat Penting Bisa Saling Curhat Saling Bagi Pengalaman Kasih Nasihat Tapi Bisa Bersama Sama Melakukan Sesuatu Untuk Menghilangkan Berbagai Hambatan Yang Menimpa Diri Kita Bekerja Kesulitan Untuk Mendapatkan Layanan-layanan Yang Disediakan Oleh Pemerintah Misalnya BPJS Dan lain sebagainya Termasuk Untuk Melakukan Berbagai Advokasi Dan Ini Bekerjasama Dengan Pemerintah Setempat Untuk Meningkatkan Bantuan Itu Ini Masukan-masukan Dari saya Ini Berdasarkan Pengalaman Dari PJS Pusat Yang Sekarang Sudah Memiliki Cabang Di Beberapa Tempat Di Baik Di Jawa Luar Jawa Saya Pikin Nanti Bisa Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Untuk Sementara Sekian Dulu Dari saya Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Ibu 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 Atas Ilmunya Jadi Saya Mendapat Kesimpulan Bahwa Kondisi PDP Di Indonesia Ini Memang Masih Cukup Memperhatinkan Dan Peer support Dan Dari PJS Tentu Bisa Tentu Bisa Menjadi Solusi Atas Berbagai Permasalahan Yang Sahabat PJS Hadapi Selama Ini Alhamdulillah Ilmunya Sangat Bermanfaat Terima kasih Ibu Yeni Rosa Selanjutnya Saya Akan Bacakan CV Dari Pemateri Kedua Yaitu Bapak Sunarman Sukamto Nama Lengkap Dan Gelar Gak usah Panjang-panjang Mbak Gak 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 Nama Lengkap Dan Gelar Bapak Sunarman Sukamto AMD Tempat Tanggal Lahir Boyolali 7 Februari 1974 Jabatan Tenaga Ahli Madia Riwayat Organisasi Bapak Sunarman Tingkat Lokal Pendiri Anggota Dan Pengurus Pak Kuyupan Di Faba Sejati Sehati Sukoharjo Pendiri Dan Pengurus Kelompok Studi Gencatan Gender Dan Kecacatan Pendiri Dan Koordinator Bima Pencak Himpunan Mahasiswa Penyandang Cacat Solo Pendiri Dan Pembina SHG Atau DPO Di 14 Kabupaten Kota Di Jawa Tengah Tingkat Nasional Pendiri Dan Anggota DMPCI Dewan Nasional Penyandang Cacat Indonesia Pendiri Dan Pengurus Aliansi RBM Indonesia Pendiri Dan Pengurus Formasi Disabilitas Tingkat Internasional Pendiri Dan Pengurus B B B B I A T Baris Free Environment And Accessible Transportasi ASEAN Pendiri Dan Pengurus Asia Pacific CBR Network Asia Pacific Deputi Jerman Voluntari Atau Relawan Anggota CAT Country Adforcery Team FCO Indonesia Anggota Temporary Konsultan WHO ASEAN Pacific Disability CBR Pengalaman Sebagai Masih banyak lagi Beliau Pengalaman Banyak sekali Mohon maaf ya Pak Selanjutnya Selanjutnya Saya serahkan kepada Bapak Sunarman Untuk memberikan ilmu dan sharing materi kepada Materi pada hari ini Silahkan Bapak Baik Terima kasih Mbak Laila Tuh Tidak usah Terdek Ini kawan-kawan sendiri Aja Terima kasih Sekali lagi Mbak Laila Tuh Yang saya hormati Bapak Wali Kota Blitar Beserta Jajaran Tadi ada Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dan juga Dinas-dinas yang lain Yang berkenan hadir Di acara Launching PJS Blitar Yang saya hormati Kak Yunir Sadamayanti Ketua PJS Pusat Kemudian Mbak Dianurma Ketua PJS Blitar Lama juga Untuk teman-teman PJS Blitar Yang lain Saya hormati juga Kawan-kawan Yang sudah hadir Untuk mendukung Peluncuran Perhubungan Jiwa Sehat Kota Blitar Yang pertama Tentu saya sangat Senang Dan mengapresiasi Ada PJS yang baru Di Kota Blitar Jadi arahan Bapak Wali Kota Blitar Juga sangat jelas Sangat tegas Bahwa Kawan-kawan Penyelan Berita Semental Jangan Dikucilkan Jangan Diskriminasi Tetapi Diranggul Diperdayakan Dan hidup Bersama Secara inklusif Ini Arahan Yang simpel Tetapi Ini ujung Dari semua Regulasi yang ada Jadi Saya berharap Nanti Dukungan Konkret Dari Pemerintah Kota Blitar Bersama Atau oleh Dinas-dinas terkait Bisa dilaksanakan Nah Saya Disclaimer dulu Bahwa Terkait dengan Isu Kesehatan Jiwa Baik dari Aspek Kesehatan Sosial Ekonomi Dan sebagainya Ini Saya masih Terus Belajar Bersama Teman-teman Jadi Saya Sebelumnya Bukan Ahlinya Atau Expert Di bidang Ini Tapi Bahwa Saya Selama Ini Membersamai Gerakan-gerakan Kultural Maupun Struktural Untuk Hak Penyandran Disabilitas Baik Di akar Rumput Maupun Dibicakan Termasuk Tentang Bagaimana Sebetulnya Situasi Kondisi Dan Espektasi Dari Kawan-kawan Penyandran Disabilitas Mental Untuk Itu Saya Ijin Share Screen Apakah Sudah Nampak Di Di Ambil Oleh Kawan-kawan PCS Militar Yaitu Peer Support Tetapi Saya Tambahin Di antara Isu strategis Dan Peran Negara Kanter Staf Presiden Menjalankan Arahan Bapak Presiden Bahwa Pendekatan Negara Sudah Harus Bergeser Dari Charity Base Ke Human Right Base Nah Tentu Termasuk Penyandran Disabilitas Mental Nah Kita Perlu Juga Memahami Atau Mengetahui Situasi Umum Tentang Kesehatan Jiwa Di Indonesia Bahwa Kesehatan Jiwa Sampai Saat Ini Masih Menjadi Salah Permasalahan Kesehatan Yang Signifikan Bukannya Di Indonesia Tapi Juga Di Dunia Nah Risk Kesehatan Tahun 2013 Menunjukkan Prevalensi Gangguan Mental Emotional Yang Ditunjukkan Dengan Kesehatan Depresi Dan Kesemasan Untuk Usia 15 Tahun Ke Atas Mencapai 14 Juta Orang Atau 6% Dari Jumlah Penduduk Indonesia Nah Ini Angka Yang Sangat Signifikan Maka Tidak Heran Kalau Jumlah Penduduk Indonesia Secara Total Itu Juga Cukup Signifikan 10 Sampai 15% Karena Kawan-kawan Yang Diktas Mental Itu Juga Cukup Besar Nah Sedangkan Prevalensi Gangguan Jiwa Berat Seperti Shizofrenia Mencapai 400.000 Orang Atau Sebanyak 1,7 Per 1000 Penduduk Nah Kemudian Menurut WHO Tahun 2016 Terdapat Sekitar 35 Juta Orang Terkena Depresi 60 Juta Orang Terkena Bipolar 20 Juta Terkena Shizofrenia Serta 47,5 Juta Terkena Dimensia Di Indonesia Dengan Benar-benar Faktor Biologis Psikologis Dan Sosial Dengan Keanekah Kemana Penduduk Maka Jumlah Kasus Gangguan Jiwa Terus Bertambah Yang Berdapat Pada Penambahan Tanggungjawab Negara Dan Penurunan Produktivitas Manusia Untuk Jangka Panjang Nah Kemudian Dilanjutkan Lagi Riskerja Tahun 2018 Artinya 5 tahun Kemudian Bahwa Prevalensi Itu Meningkat Misalnya Gangguan Shizofrenia Meningkat Dari 1,7 Permil Menjadi 7 Permil Nah Ini Tentu Peningkatan Yang Signifikan Selama 5 Tahun 2013 Kalo 2018 Gangguan Mental Emosional Pada Berusia Di bawah 15 Tahun Kalau Yang Sebelumnya Di atas 15 Tahun Nah Ini Di Potret Yang Di bawah 15 Tahun Naik Dari 6,1% Atau Sekitar 12 Juta Berduduk Di Tahun 2013 Menjadi 9,8% Atau Sekitar 20 Juta Berduduk Di Gangguan Kestan Jiwa Dilaporkan Meningkat Sebesar 64,3% Baik Karena Menderita Dalam Konteks Terpapar COVID-19 Maupun Dampaknya Selain Terpapar Terdampak COVID-19 Baik Sosial Ekonomi Dari Dampak Pandemi Tersebut Nah Secara Umum Memang Pemahaman Kesadaran Dan Sensibilitas Tentang Ragam Disabilitas Mental Tentang Aksesibilitas Yang Layak Termasuk Bagaimana Memberikan Support Itu Masih Kurang Dan Butuk Upaya Pengaruh Surtamaan Atau Mainstreaming Secara Struktural Maupun Kultural Nah Ini Saya Dapatkan Dari Peruan Dari Mental Health Act Now Jadi Silent No More Giving Voice To Mental Heart Jadi Jangan Hanya Berdiam Diri Kita Perlu Bersuara Untuk Mendukung Kesehatan Mental Mental Heart Is An Everyone Is That Required Community Effort But The Culture Of Silent Can Stop Us From Supporting Our Loved Ones Jadi Kesehatan Mental Itu Ada Isu Semua Orang Tetapi Membutuhkan Usaha Kolektif Bersama Komunitas Tetapi Budaya Berdiam Diri Itu Bisa Menghentikan Kita Bagaimana Mendukung Orang-orang Yang Kita Cintai Nah Tentu Situasi Umum Tadi Bisa Kita Bedah Lagi Dengan Isu Strategis Tadi Sampaikan Kak Yeni Ksenerosa Saya Mungkin Tidak Akan Banyak Mengulas Tadi Bahwa Seharusnya Keluarga Itu Menjadi Aktor Utama Bagaimana Menghapus Diskriminasi Terhadap Anggota Keluarga Atau Siapapun Yang Memiliki Gangguan Jiwa Sehingga Mereka Dapat Dihargai Manusia Bermatabat Yang Perlu Dibantu Untuk Mendapatkan Kembali Kehidupannya Yang Berkualitas Keluarga Juga Menjadi Kedat Terdepan Bagaimana Anggota Jika Anggota Keluarganya Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Jiwa Itu Memberikan Pertolongan Secara Psikologis Bagaimana Memberikan Dukungan Dan Pertolongan Kemudian Juga Gangguan Ragam Gangguan Jiwa Atau Kesehatan Jiwa Itu Sangat Beragam Sehingga Anggota Keterbukaan Dan Pengetahuan Keluarga Sangat Penting Untuk Bagaimana Diagnosa Lanjutan Dan Juga Intervensi Yang Tepat Tapi Saya Juga Pernah Melakukan Kajian Bersama Teman-teman Dewa Pelsawi Mandiri Di Sawi Banyak Sekali Keluarga Itu Yang Memberikan Informasi Yang Tidak Atau Kurang Logis Dikaitkan Dengan Apa Dikaitkan Dengan Apa Ya Katangkala Faktor-faktor Yang Mystic Dan Sebagainya Nah Ini yang Istus Terakhirnya Masih Seperti itu Nah Kemudian Juga Keluarga Itu Bisa Mendukung Penyarabilitas Mental Untuk Secara Berangsur-angsur Menggembalikan Kulitas Hidup Dan Menjadi Manusia Yang Produktif Dan Mandiri Tapi Semua Itu Tadi Sampaikan Ini Juga Bahwa Lebih Banyak Masih Banyak Keluarga Yang Karena Berbagai Faktor Itu Belum Mau Dan Belum Mampu Faktor Ketidak Tahuan Karena Sosial Ekonomi Atau Karena Apa Tadi Kepercayaan Pada Hal-hal Yang Mistis Dan Sebagainya Ini Masih Cukup Dominan Di Berbagai Daerah Nah Idealitasnya Dukungan Keluarga Itu Ada Dukungan Emosional Misalnya Ketika Terjadi Sedang Berlangsung Depresi Sahabat PGS Atau Siapapun Yang Sedang Melakukan Depresi Itu Tentu Ada Emosi Yang Tidak Stabil Sedih Cemas Mungkin Juga Merasa Kehilangan Haga diri Nah Tentu Depresi Ini Mengurangi Perasaan Seseorang Karena Dimiliki Dan Dicintai Dukungan Emosional Ini Memberikan Perasaan Nyaman Diterima Dicintai Kemudian Juga Memberikan Semangat Berempati Kemudian Juga Tetap Merasa Di Bagian Dari Keluarga Diperhatikan Diterima Ini Penting Sekali Supaya Keluarga Itu Memiliki Kesadaran Dan Kesanggupan Atau Kemauan Untuk Memberikan Dukungan Emosional Ini Kemudian Juga Yang Berikutnya Radungan Instrumental Apapun Yang Diperlukan Kawan-kawan Untuk Katangkalah Menemui Dan Mencari Dukungan-dukungan Yang Sifatnya Medis Misalnya Perlu Tentu Butuh Biaya Transportasi Dan Sebagainya Ditemani Dan Sebagainya Tentu Sesuatu Yang Konflik Ini Tadi Terkait Dengan Apakah Ini Menjadi Prioritas Keluarga Apakah Ini Keluarga Juga Secara Sosial Ekonomi Juga Mampu Dan Sebagainya Tetapi Bahwa Dukungan Keluarga Ini Menjadi Sangat Krusial Kemudian Informasi Ini Tadi Juga Sampaikan Sebelumnya Oleh Kayak ini Bahwa Informasi Itu Penting Dan Dari Informasi Yang Baik Yang Kemudian Bisa Dilakukan Langkah Langkah Bagaimana Kawan-kawan Yang Sedang Mengalami Gangguan Emosional Dan Sebagainya Ini Mendapatkan Dukungan Atau Mendapatkan Support Dari Orang-orang Yang Memang Dibutuhkan Apakah Dokter Psikiater Dan Sebagainya Kemudian Juga Dukungan Penghargaan Artinya Apapun Situasi Dan Kondisi Teman-teman Apa Itu Perlu Dibentengi Jangan Sampai Sendirian Kemudian Apapun Situasinya Tetap Kita Dukung Kita Hargai Kemudian Misalnya Punya Apa Punya Espektasi Harapan-harapan Ide Atau Gagasan Tadi Yang Katanglah Curhat Tempat Curhat Yang Aman Curhat Yang Terempati Itu Penting Ini Idealitasnya Duan Keluarga Tadi Kita Bicara Gap Sekarang Idealitasnya Seperti Apa Nah Sebelumnya Bukan Hanya Keluarga Masyarakat Juga Diharapkan Bisa Mendukung Ini Saya Ambil Dari Mental Health Action Plan Bahwa Sekurang-kurangnya Dukan Masyarakat Itu Bisa Melakukan Pendekatan Deteksi Membantu Pada Krisis Apapun Kapanpun Mendengarkan Tanpa Menghakimi Memberikan Dukungan Dan Informasi Yang Tepat Mendorong Penyelentas Mental Untuk Mendapatkan Bantuan Profesional Yang Sesuai Dan Lainnya Bisa Dicek Di Web Seharusnya Masyarakat Tidak Lagi Mengucilkan Dan Apalagi Mendiskreditkan Permanfaat Kesehatan Jiwa Kepada Anggota Atau Warga Masyarakat Seharusnya Sebaliknya Menjadi Sistem Pendukung Yang Kuat Yang Dapat Membantu Mengembalikan Mereka Kehidupan Yang Berkualitas Dan Bermatabat Secara Inklusif Tadi Yang Disampaikan Atau Arahan Dari Bapak Wali Kota Menitar Terima kasih Pak Wali Kota Kemudian Tapi Faktanya Memang Sama Seperti Keluarga Masyarakat Masih Banyak Yang Belum Mau Atau Belum Mampu Melakukan Idealitas Peran Selatisnya Itu Karena Berbagai Faktor Ketidak Tahuan Kondisi Soal Ekonomi Warisan Keyakinan Yang Irasonal Dan Sebagainya Nah Ini Juga Menjadi Fakta Yang Kita Hadapi Sehari Hari Nah Sekarang Kita Lihat Peran Negara Nah Ini Juga Saya Ambil Dari Publikasinya Kementerian Kesehatan Jadi Baru Sekitar 50% Dari 10.000 Ini Data Tahun 2018 Jadi Baru Sekitar 50% Dari 10.300 Unit Pukus Emas Yang Mampu Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa Kemudian Masih Ada 4 Provinsi Yang Belum Meliki Rumah Sakit Jiwa Atau Baru Dan Baru 40% Rumah Sakit Umum Yang Ada Valitas Pelayanan Jiwa Rasio Sikiater Di Indonesia Masih Sangat Timpang Lianis 1 Dibanding 200.000 Penduduk Artinya Setiap Satu Sikiater Harus Melayani 200.000 Penduduk Masih Jauh Dari Standar WHO Yang Menyarakan Rasio Sikater Yang Ideal Adalah Satu Melayani 30.000 Ini Masih Jauh Sekali Nah Tanya Disi Jumlah Sebarang Sikater Juga Belum Rata Masih Terkensi Di Kota Kota Besar Saja Nah Terpat Bukan Terpat Tidak Merat Terpat Terpat Di Indonesia Masih Bukan hanya Terbatas Tapi Juga Tidak Atau Belum Rata Salah Satu Utama Kendala Di Negara Kita Ditambah Lagi Kurangnya Peminat Kemudian Juga Berbeda-bedanya Lokasi Tugas Para Terangga Kesehatan Jiwa Seterus Seringkali Mengutus Rantai Akses Perawatan Dan Pengobatan UDGJ Atau Orang Dengan Kemenjiwa Ini Bahasa Undang-Undang Kesehatan Jiwa Yang Tadi Sebutkan Di Awal Oleh Bapak Wali Kota Blitar Yang Melakukan Terapi Jangka Panjang Perlu Bersama Mendorong Upaya Pemberdayaan Keluarga Keluarga Karena Peran Keluarga Sangat Signifikan Dalam Konteks Bagaimana Tadi Idealitas Peran Keluarga Dan Bagaimana Kontribusinya Terhadap Pembiayaan Idealitas Peran Stratis Negara Berdasarkan Situasinya Jadi Negara Memperkuat Negara Dalam konteks Ini Luas Bukannya Pemerintah Pusat Tapi Karena Negara Kita Sudah Diatur Dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Ada Otomi Daerah Maksud saya Maka Inisiatif Pemerintah Daerah Itu Sangat Dimungkinkan Dan Memang Diberikan Kewenangan Untuk Itu Contohnya Tadi Yang Disampaikan Ini Upaya Teman-teman PJS Untuk Mengadvokasi Adanya DECARE Di DKI Jakarta Yang pertama Memperkuat Jejari Klien KSL Jawa Jawa Mulai Dari Tingkat Masyarakat Sampai Ke Rumah Sakit Rujukan Yang Mudah Dan Tadi Disampaikan Bahwa Tidak Mudah Dan Kadang-kadang Masih Ada Praktik-traktik Yang Belum Sesuai Kemudian Menggupakan Sistem Kerjasama Yang Kuat Karena Kalau Hanya Mengendalikan Sumpah Sikiater Yang Ada Sesuai Dengan Isu Strategis Yang Terlalu Sampaikan Satu Masih Berbanding Atau Melayani 200.000 Orang Tentu Ini Membutuh Waktu Yang Lama Sehingga Butuh Terobosan Misalnya Bagaimana Advokasi Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Butuh Berbagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Ketan Jiwa Yang Dilakukan Dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Melalui Berdekatan Pentahelik Kolaborasi Berbasis Komunitas Mampu Menghasilkan Berbasis Berbasis Bangsa Yang Pukulitas Jadi Pentahelik Itu Adalah Ada Pemerintah Ada Non Pemerintah Ada Komunitas Ada Pukuluan Tinggi Dan Juga Peran Media Masa Untuk Melakukan Edukasi Publik Jadi Pentahelik Itu Ada Lima Unsur Atau Lima Stakeholder Utama Pemerintah Non Pemerintah Atau Swasta Kemudian Penguruan Tinggi Komunitas Dan Media Masa Kemudian Meningkatkan Kompetensi Peraturan Kelayanan Kesehatan Jiwa Secara Konsisten Sehingga Mereka Semakin Mampu Menjembatani Kompeten Kelayanan Kesehatan Jiwa Dengan Baik Jadi Memang Perlu Ada Pemetaan Kalau Situasi Umumnya Tadi Sudah Kita Tahu Bagaimana Memperbaiki Situasi Itu Kedepan Ini Juga Perlu Perlu Konsistensi Kemudian Kebicaraan Pertajaran Human Right Atau Deinstitualisasi Sesuai Dengan Narahan Tampak Presiden Bahwa Pendekatan Atau Paradigma Negara Baik Dari Pusat Sampai Ke Akarumut Pemerintah Desa Itu Sebaiknya Human Right Contohnya Itu Jangan Dipaksakan Atau Jangan Satu-satunya Itu Selalu Dikirim Ke Institusi Karena Yang Baik Yang Benar Sesuai Dengan Mandat Regulasi Adalah Inklusif Hidup Bersama Keluarga Dan Masyarakat Nah Sebetulnya Dalam konteks Peran Negara Itu Dalam Frame Human Right Itu Ada Tiga Indikator Utama Yang Pertama Regulasi Dan Kebijakan Yang Melindungi Masyarakat Dalam Ini Penyarang Duitas Mental Bukan Sebaliknya Pemaksaan Atau Pemasungan Baik di RSJ Maupun di Panti Jadi Institusi Itu menjadi Larrisot Atau Menjadi Upaya Terakhir Nah Kemudian Yang kedua Filtasi Program Kegiatan Kegiatan Dilakukan Dana Yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sebenarnya Manusia Setelah Sarana Peraksanaan Yang Humanis Nah Sebetulnya Semua Ini Sudah Dipetakan Dalam Peta Jalan Penyandang Disas Mental Yang Juga Ini Peran Dari Kawan-kawan PJS Sangat Kuat Kemudian Juga Yang Tiga Semakin Banyak Penyandang Mental Yang Mendapatkan Haknya Sebagai Mandat Regulasi Secara Integratif Dan Inklusif Nah Sekali Lagi Bahwa Penanganan Teman-teman Mental Itu Tidak Tidak Diseklusifkan Tidak Disegregasikan Sebagaimana Selama Ini Mayoritas Dilakukan Sebetulnya Ini Isu Di Banyak Negara Saya Ingat Ketika Kemarin Ada Asia Pacific Review Di Indonesia Teman-teman Juga Melibatkan Banyak Sekali Narasumber Dari Berbagai Negara Dan Situasinya Memang Masih Sama Teman-teman Penangannya Segerikatif Dieklusifkan Dikurung Di Panti-panti Dan Sebagainya Yang Sama Sekali Jauh Dari Prinsip Human Right Nah Ini Saya Sudah Mohon Maaf Kepada Mbak Normadian Saya Belum Seluruhnya Menyelesaikan Aparan Karena Kemarin Saya Sabtu Minggu Pulang Ke Solo Lagi Karena Ada Keluang Keluarga Ada Kerabat Yang Meninggal Dunia Tapi Paling tidak Yang Saya Coba Petakan Nah Peer support Ini Itu Berada di Tengah-tengah Antara Strategis Dan Peranegara Tadi Bahwa Peer support Terkait dengan Sejauh mana Urgensinya Kemudian juga Bagaimana Hal-hal yang Kateguler Kemudian Bagaimana Melakukan Transformasi Misalnya Di sana Ada role model Atau motivator Ada informasi Yang penting Tadi Nah Informasi Ini termasuk Ragam Disabilitas mental Bagaimana Melakukan Transformasi Ini ke Keluarga Dan Masyarakat Supaya Keyakinan Keluarga Masyarakat Itu Tidak Lagi Dikaitkan Dengan Sesuatu Yang Tadi Mistis Tapi Betul-betul Informasi Yang Baik Dan Benar Kemudian Juga Melakukan Pendampingan Tadi Disampaikan Beberapa Contohnya Oleh Kaya Ini Kemudian Advokasi Nah Intinya Bahwa Peer support Ini Memang Berada di Tengah-tengah Antara Strategis Yang Tadi Kita Sampaikan Dan Peranegara Tentu Melihat Dan Mengisi Kekosongan Antara Idealitas Dan Realitas Baik Pada Level Keluarga Masyarakat Maupun Negara Tetapi Meskipun Peer support Ini Tidak Tergantikan Tetapi Bukan Untuk Menggantikan Berat Keluarga Masyarakat Apalagi Negara Nah Ini Pentingnya Peer support Nah Ini Tentu Berangkat Dari Yang Urjen Dulu Baru Kemudian Regulernya Seperti Apa Yang Reguler Artinya Yang Teratur Kemudian Melakukan Bagaimana Melakukan Transformasi Jadi Peer support Grup Ini Bergembang Menjadi Transformator Informasi Yang Baik Dan Benar Treatment Yang Baik Dan Benar Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Yang Baik Dan Benar Itu Seperti Apa Baik Kepada Masyarakat Maupun Kepada Negara Jadi Ini Menjadi Mitra Strategis Atau Berperan Strategis Disitu Pentingnya Peer support Saya Sendiri Tadi Dibacakan Oleh Mbak Layla Dul Saya Menginisiasi Banyak Sekali Kelompok Kelompok Mandiri Self Health Group Atau Kelompok Mandiri Tentu Salah satu Prinsipnya Adalah Self Avokasi Karena Untuk Mengisi Ruang Ruang Kosong Untuk Mengisi Imajinasi Itu Tidak Bisa Datang Atau Tiba-tiba Harus Ada Peran Kita Kontribusi Kita Nah Tentu Yang Strategis Tadi Itu Kalau Kita Misalnya Di tingkat Akar Rumput Keluarga Dan Masyarakat Itu Dikemas Dalam Program Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Apa Yang pertama Misalnya Melakukan Asesmen Sumber Daya Setempat Atau Lokalisasi Dan Lokalisasi Jadi Kebijakan Lokal Sumber Daya Lokal Di Wilayah Itu Ada Apa Saja Bagaimana Posisinya Dan Bagaimana Menggerak Tanya Dan Sebagainya Itu Bisa Memakai Metode PRA Participatory Rule Appraisal Atau Yang Lebih Dalam Lagi Pakai PAR Atau Participatory Aksum Riset Kemudian Penting Juga Tadi Ada Edukasi Atau Informasi Untuk Menangkaikan Literasi Tadi Beberapa Situasi Misalnya Masih Banyak Pemahaman Dan Praktek Praktek Yang Dikaitkan Dengan Praktek Kalau Bahasa Umumnya Itu Perdukunan Ini Penting Juga Diterformasikan Supaya Lebih Rasional Lebih Terukur Sesuai Dengan Standar Standar Pelayanan Minimal Kemudian Ada Pemberdayaan Disini Untuk Menikah Sensivitas Dan Kapasitas Baik Itu Sepatnya Komunitas Maupun Kelembagaan Di Tingkat Akar Rumput Misalnya TKK Posyandu Aisyah Dan Sebagainya Bagaimana Situasi Teman-teman PDM itu Tidak Menjadi Tidak Menjadi Tertutup Lagi Menjadi Konsen Bersama Kemudian Bagaimana Juga Teman-teman PDM Itu Ada Pelibatan Atau Partipasi Bermakna Mulai Dari Tadi Arisan PKK Posyandu Perteman RT RW Musren Bank Dan Sebagainya Sehingga Aspirasinya Itu Terdengar Kemudian Yang tidak kalah Penting Juga Pekerjaan Atau Bagaimana Waktu itu Menjadi Produktif Misalnya Di Desa Itu Ada Bumdes Atau Ada Pabrik Tahu Atau Pabrik Tempe Atau Pabrik Karak Teman-teman Bisa Menjadi Bagian Dari Bagaimana Menjadi Komunitas Yang Produktif Dirangkul Kemudian Membangun Sistem Dukungan Atau Rujukan Yang Berkelanjutan Tentu Ini Juga Perlu Kapasiti Building Tetapi Bahwa Masyarakat Itu Perlu Membentuk Dan Menjadi Bagian Dari Sistem Dukungan Yang Berkelanjutan Itu Menjadi Penting Kemudian Juga Misalnya Ada Pos Dari Disabilitas Jadi Saya Dengarkan Juga Arhan Bapak Wali Kota Kalau Tidak Ada Pos Kesehatan Jiwa Terpadu Kalau Tidak Salah Ini Ini Bagian Bagian Dari Bagaimana Memberdayakan Semberdaya Lokal Artinya Harus Ada Gerakan Kultural Tadi Yang Ada Transformasi Dari Sesuatu Yang Terputo Menjadi Terbuka Negatif Menjadi Positif Kemudian Disiminatif Menjadi Supportif Dan Sebagainya Nah Tetapi Gerakan Kultural Tidak Tidak Cukup Harus Ada Gerakan Struktural Jadi Peran Negara Jadi Ada Kebijakan Peta Jalan Yang Deinstitualisasi Atau Human Right Based Jadi Ada Caregiver Team Misalnya Bidang Desa Perawat Dokter Psikolog Psikiater Setempat Supaya Bagaimana Memahami Atau Consen Pada Kesehatan Jiwa Nah Kemudian Juga Ada Daycare Ada Homecare Daycare Jadi Yang Sudah Disampaikan Kayak Ini Homecare Itu Adalah Kunjungan Rumah Jadi Tidak Harus Tapi Kalau Terpaksa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Umum Setempat Juga Harus Mempunyai Standar Pelayanan Yang Sesuai Dengan Kaedah Human Right Kemudian Rumah Singgah Atau Perumahan Ini Penting Sekali Karena Banyak Teman-teman Yang Ditolak Keluarga Oleh Masyarakat Maka Butuh Rumah Singgah Atau Perumahan Banyak Sekali Perumahan Yang Bisa Baik Vertikal Maupun Rumah Tapak Yang Dibangun Saya pikir Teman-teman Berat Mendapatkan Subsidi Atau Mendapatkan Prioritas Kemudian Bagaimana Teman-teman Mendapatkan BBCS Kesehatan Juga Dilindungi oleh BBCS Kesehatan Meskipun Pekerjaannya Informal Atau Non-formal Itu juga Ada Programnya Di Solo Sudah Cukup berjalan Pak Wali Kota Memberikan Kuota BBCS Kesehatan Untuk Orang tua Atau penyelanabilitas Yang bekerja di rumah Bahkan Kemudian Prioritas Bansos Ini juga Menjadi Ada isu Tersendiri Bagaimana Pelindungan Sosial Yang Lebih Paripurna Untuk Penyelanabilitas Termasuk Teman-teman Penyelanabilitas Mental Nah ini Tentu Akan Memberikan Bekal Supaya Teman-teman Penyelanabilitas Mental Mandiri Di tengah-tengah Keberadaan Masyarakat Kemudian Pelatihan Kerja Nah Pemerintah Daerah Misalnya BLK Atau Dinas-dinas Terkait Misalnya Ada Pelatihan Kerja Itu Teman-teman Mental Menjadi Bagian Jangan Malah Tadi Menjadi Pergunjingan Dan sebagainya Gunjingan Dinas Sosial Tempat Saya pikir Punya Pendamping Penyelanabilitas Ini juga bisa Menjadi Bagian Dari Bagaimana Menjadi Caregiver Team Supaya Peer support Yang Apa Ini merupakan Gerakan Mandiri Ini juga Tidak Sendirian Ya Intinya Bahwa Ini adalah Bagian Gerakan Struktural Jadi Peer support Itu Zikzak Antara Bagaimana Melakukan Transformasi Gerakan Kultural Mampu Gerakan Struktural Nah Ini Beberapa Referensi Yang Saya Coba Pakai Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Waktu Saya kembalikan Kepada Mbak Laila Ekon Ya Baik Pak Mohon maaf Di sini Lagi hujan Deras Terus Apakah Suara Saya Terdengar Karena Kita Bertempat Di Semi Outdoor Masih Terdengar Masih Terdengar Baik Pak Terima kasih Banyak Kepada Bapak Sunarman Sukamto Atas Sharing Ilmunya Yang sangat Lengkap Dan Luar Biasa Dan Info Terkait Peran Strategi Yang Bapak Maman Sampaikan Pastinya Sangat Membantu Sek Order Dan Yang Dan PJS Untuk Bekerjasama Selanjutnya Saya Bacakan Siti Pemateri Kedua Yaitu Bapak Rubail Usman Selaku Perwakilan Dari Waluyo Jiwo Nama Bapak Rubail Isman Tempat Tanggal Lahir Kediri 31 Desember 1972 Pengalaman Ketua Posyandu Kesehatan Jiwa Atau Waluyo Jiwo Desa Mbacem 6 Tahun Terakhir Aktif Dalam Kegiatan Relawan Desa Mbacem Dan Kegiatan Yang Diorganisir Kepala Desa Mbacem Beliau juga Anggota Pioner Pioner PJS Blitar Untuk Wilayah Ponggo Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Bapak Usman Untuk Memberikan Ilmu Dan Sharing Materi Pada Hari Ini Silahkan Bapak Silahkan Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suaranya Tidak 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 Terima kasih Saya ulangi Biasa Hormati Bu Yeni Pelaku Ketua PJS Indonesia Dan Bapak Sunar Man Tenaga Alisab Presidenan Dan Mbak Nurma Selaku Ketua PJS Bidikar Perkenalkan Saya Rubai Usman Umur 49 Tahun Disini Saya Mewakili Pos Jandu Kesehatan Wali Ojuwo Desa Badem Kecamatan Kongho Kabupaten Bitar Sedikit Saya Akan Memberikan Sedikit Sejarah Tentang Perbentuknya Wali Ojuwo Pada Pertengahan Tahun 2017 Kebetulan Di wilayah Kongho Itu PDR Itu kelihatannya Jumlahnya Dari hari Dari bulan Ke tahun Semakin Meningkat Jadi Saya Besar Kepala Desa Mempunyai Keinginan Untuk Segera Membentuk Wadah Untuk Mengumpulkan Para PDM Agar Bisa Tertangani Tertolong Secara Kesehatan Jiwanya Tepatnya Bulan September 2017 Kami Launching Post Candu Kesehatan Wali Ojuwo Yang Bersekretariat Desa Kesehatan Jemaatan Ponggok Kabupaten Bitar Yang Pada Awalnya Cakupan Kami Baru Bisa Menangani Satu Desa Untuk PDM Karena Perkembangan Jumlah Dari PDM Di Wilayah Ponggok Maka Kami Merangkul Jika Desa Desebelah Desa Kami Untuk Turut Bisa Bergabung Mengenai Kegiatan Kegiatan Apa Sada Yang Telah Kami Lakukan Di Posi Kegiatan Jiwa Seperti Halnya Posiandu Posiandu Yang Lain Seperti Posiandu Balita Atau Yang Lain Mungkin Yang Membedakan Kalau Cenderung Ke Aroma Saja Kalau Posiandu Balita Mungkin Aromanya Ada Sedikit Mungkin Berbau Minyak Angin Tapi Kalau Posiandu Kita 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 Semua Tahu Mungkin Aromanya Juga Beda Itu Kegiatan Kegiatan Kami Yang Kegiatan Rutin Di Acara Posiandu Kami Selenggarakan Sebulan Sekali Tepatnya Di hari Kamis Minggu Ketiga Kegiatan Kegiatan Di Posiandu Seperti Posiandu Yang Lain Yaitu Kita Untuk Memulai Kegiatan Dengan Absen Terus Ada Cek Kesehatan Penimbangan Badan Berat Badan Tinggi Badan Juga Nanti Ada Cek Kesehatan Yang Lainnya Tansi Darah Dan Sebagainya Lalu Diteruskan Dengan Kegiatan Yang Tak Kalah Pentingnya Yaitu Senam Kita Senamkan Mereka Harapan Kami Dengan Kita Senamkan Mereka Otomatis Badan Mereka Sehat Harapannya Jiwa Mereka Juga Bisa Sehat Dilanjutkan Kegiatan Berikutnya Kita Adakan Keterampilan Itu Yang Tak Kalah Pentingnya Keterampilan Yang Kami Adakan Di Antaranya Ada Yang Kita Kasih Keterampilan Yang Belajar Melukis Membatik Terus Ada Belajar Menjahit Bahkan Untuk Melukisnya Alhamdulillah Sudah Hasil Lukisannya Sudah Bisa Kami Pamerkan Sampai Tahun Tiga Tahun Yang Lalu Kita Sudah Pamerkan Di Daerah Solo Dan Bali Dan Hasil Lukisan Mereka Kita Printkan Kita Buat Ada yang Berbentuk Kaos Ada yang Berbentuk Tak Sepatu Dan Alhamdulillah Artinya Juga Ada Nilai Jual Yang Hasilnya Juga Bisa Kita Kembalikan Ke PDM Dan Kegiatan Kami Selain Di Posyandu Kami Dari Kader Kader Kita Jadwalkan Di setiap Hari Jumat Kader Kader Door To door Untuk Mengontrol Dari Seki Minum Obatnya Bagaimana Masih Rutin Atau Tidak Terus Dari Cara Kebersihan Badannya Itu Selalu Kita Kontrol Kita Diatwakan Di Setiap Hari Jumat Dan Untuk Yang PDM Yang Cowok-cowok Di Setiap Hari Jumat Kita Klaten Klaten Artinya Kita Jemput Dan Kita Ada Yang Beragama Islam Kita Aja Solat Jumat Bersama-sama Di Masjid Masjid Terdekat Itu Salah satu Kegiatan Yang Juga Artinya Juga Sangat Membantu Untuk Proses Penyembuhan Dengan Kita Ajak Mereka Di bidang Keagamaan Sebenarnya Kalau Kita Membicarakan Tentang Jumlah Penderita Kejiwaan Di wilayah Bitar Ini Sebenarnya Sangat Perhatin Jumlahnya Masih Banyak Dan Kendala Kami Kendala Kami Belum Bisa Merangkul Semua Penderita Kejiwaan Secara Menyeluruh Artinya Dari Keluarga Mereka Juga ada Yang masih Menutup Diri Mungkin Ada Yang Masih Takut Dengan Stigma Stigma Yang Dari Sekeliling Lingkungan Sekelilingnya Walaupun Sebenarnya Kami juga Sering Melakukan Sosialisasi Ke Baik Keluarga PDM Itu sendiri Dan juga Kelingkungan Lingkungan Yang Ada PDM Mungkin Kendala Yang Sangat Sangat Bagi saya Sangat Perlu Diperhatikan Adalah Dengan Pemerintah Desa Yang Ada Di sekeliling Desa kami Itu Seolah Mas Dalam Merekrut Kader-kadernya Masih Kekurangan Sedangkan Suatu Contoh Di Belah Desa saya Itu Wilayah Desanya Sangat Luas Sedangkan Kader Jumlah Kadernya Hanya Dua Kader Saja Kader Jiwanya Sedangkan Untuk Luas Bukan 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 Hanya Untuk Kepala Desa Atau Lurah Yang Ada Didekat Desa Kami Tapi Mungkin Nanti Ada Penekanan Dari Pemerintah Daerah Untuk Apa ya Untuk Menugaskan Atau Memberikan Perintah Kepala Desa Atau Lurah Lurah Untuk Perikrutan Kader Untuk Tujuannya Untuk Lebih Perhatiannya Ke BDM Itu Akan Lebih Maksimal Lagi Mungkin Itu Terus Alhamdulillah Dengan Adanya PGS Dengan Terbentuknya PGS Kami Sangat Terbantu Artinya Dalam Pendampingan Pendampingan H-H PDM Sangat Banyak Terbantu Misal Suatu Misal Ada Salah Satu PDM Yang Tidak Cocok Dengan Salah Satu Obat Ini Harus Diganti Dengan Adanya PGS Dan Pendampingan PGS Kami Bisa Mengkoordinasikan Dengan Puskesmas Untuk Mengkondisikan Obat 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 Yang Dibutuhkan Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sepetaran Pus 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 Kesehatan Wali Yod Yang Ada Di Desa Mbacem Kamatan Ponggok Kabupaten Bitar Oh Hampir Lupa Mumpung Pada Kesempatan Pagi Ini Ada Orang-orang Penting Saya Akan Sedikit Menyampaikan Harapan Harapan Sebenarnya Bahasa Halusnya Dari Permintaan Pus Anduk Kami Punya Harapan Di Bisa Kami Ada Dibangun Telter Karena Kami Terus Sama Pemerintah Kita Punya Harapan Kedepan Kepreng 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 BDM Yang Kedepan Kedepan Berada Lagi BDM Yang Hidupnya Sebatang Karah Sama Ada Keluarga Itu Harapan Kami Bisa Kami Tampung Di Satu Titik Satu Tempat Dimana Nanti Perhatian Kami Kemereka Itu Nanti Bisa Fokus Nanti Mereka Mereka Bisa Lebih Dekat Tersemburkan Saya Kira Untuk Harapan Kami Yang Itu Nanti Bisa Ditolong Untuk Pengadaannya Alhamdulillah Kami sudah Mengajukan Proposal Beberapa Kali Proposal Ke Dinas Bahkan Kemarin Sampai Ke Provinsi Juga Ini Kemarin Dari Dinas Kabupaten Kami Kami Sudah Kabar Terang Artinya Sudah Ada ACC Untuk Pengadaan Gedung Yang Kami Agarkan Minimal 500 Juta Kemarin Dari Dinas Sudah ACC 200 Juta Itu Nanti Dari Kabupaten Itu Nanti Mungkin Kalau Bisa Kami Wujudkan Dalam Suatu Bangunan Mungkin Baru Berupa Bangunan Polinya Saja Atau UGD Saja Jadi Masih Banyak Sekali Yang Kurang Yang Masih UG Ajakan Lagi Sekian Ini Ada Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Atas ilmunya Bapak Usman Yang Sangat Bermanfaat Selanjutnya Ada Sahabat Kita Dari PQS Bitar Yang Akan Melakukan Sharing Dan Pengalamannya Selama Berkebuk Dengan PJS Bitar Kepada Ibu Bani Kami Persilahkan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikum merajut sebagai bentuk katarsis terhadap apa yang saya alami. Melalui PCS Bitar ini juga saya diajak untuk memamerkan karya ratus saya di event pameran pada peringatan pemberontakan PETA Februari kemarin. Kesan-kesan saya selama bergabung menjadi anggota sahabat PCS Bitar, saya bersyukur sekali karena akhirnya saya tidak sendiri lagi. Saya ada teman banyak di sini, banyak support dari anggota lain terus mengetahui lebih banyak tentang apa itu disabilitas psikososia secara lengkap. Mengerti bahwa ternyata PDP memiliki hak-hak astasi bagaimana tercantum pada CRPD kemarin. Terus bersyukur ada wadah untuk sharing, mendapatkan ilmu menulis, ilmu terapi, pengetahuan tentang obat-obatan, terus informasi tentang BPJS, bahkan sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar CRPD secara langsung bersama pemateri Ibu Yeni Rosadamayanti. Terima kasih Ibu Yeni pada PJS Bitar. Adanya PJS Bitar ini sangat membangun saya sekali. Bahkan saya sudah mulai percaya diri, tidak takut lagi terhadap stigma yang berjudul karena saya seorang PDP. Mungkin dari saya cukup demikian karena jika diteruskan nanti enggak kelar-kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat tangan teman-teman. Terima kasih Ibu Feni atas sharing yang sangat luar biasa. Selanjutnya mari kita lanjutkan acara dengan sesi tanya-jawab. Tanya-jawab ini akan saya buka untuk tiga pertanyaan pertama. Silahkan angkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan atau silahkan mengetik pertanyaan pada kolom komentar. Monggo, teman-teman ada yang ditanyakan? Pak Yusnia, terkait materi yang disampaikan oleh Ngarasumber. Pak Yusnia, terima kasih. Pak Yusnia, terima kasih. Tapi mungkin Bu Yeni juga ingin menambahkan lagi terkait penyampaian PCS Bitar. Dari sahabat PCS Bitar. Ya, mungkin sedikit menanggapi dari Puskus Mas Waluyo Jiwa. Saya sangat mengapresiasi Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, apakah suara saya terdengar? Puskus Mas Waluyo Jiwa. Mudah-mudahan bisa ditularkan ke banyak desa-desa yang lain gitu ya. Sehingga setiap desa bisa memiliki kelompok yang memiliki perhatian terhadap warga desanya. Ingin mengkomentari sedikit tentang rencana atau harapan untuk membuat shelter. Ya, harapan saya agar shelternya itu nanti bisa seperti asrama, Pak. Jadi dihindari shelter yang berupa pengurungan seperti penjara. Karena saya beberapa kali berkunjung kepada shelter-shelter gangguan jiwa. Entah pemiliknya nggak mau sibuk, nggak mau repot. Akhirnya shelternya itu dikunciin dari luar itu, Pak. Jadi penghuninya nggak bisa keluar-keluar selama tinggal di situ. Ada yang sudah tinggal bertahun-tahun, itu nggak pernah keluar gerbang gitu. Jadi harapan saya nanti apabila Bapak berhasil mendapatkan shelter, shelternya bisa seperti asrama itu, Pak. Jadi penghuninya itu bisa tinggal di sana, ada tempat tinggal. Tapi juga bisa beraktivitas di luar. Bisa bekerja, atau bisa menempuh training-training bila perlu, termasuk training kerja. Atau ikut kegiatan di kampung sekitar, ikut pengajian. Jadi nggak dikunciin lah, bebas keluar masuk. Itu harapan saya seperti itu. Itu aja sih tanggapan. Dan sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan nanti kerjasama bisa ada di tempat-tempat lain dan kerjasama dengan PJS Blitar bisa terus berlangsung. Terima kasih dikembalikan ke Mbak Moderator. Siap, terima kasih Ibu Yeni. Berikut ada komentar di dalam kolom komentar. Izinkan saya membacakan pertanyaan dari Bapak Edi Susanto, Kodis Magelang. Apakah ada hukum bagi pemerintahan terbawah atau desa jika di lapangan ditemui pembiaran pematungan OBGJ? Saya persilakan Ibu Yeni atau Pak Maman untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, Mbak Laila Tun. Ini Mas Edi, ini kawan saya juga. Terima kasih, Mas. Sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, memang ada pasal, di sana ada sanksi terkait siapapun atau pihak manapun yang melakukan, mengurangi, menghalangi, dan sebagainya. Pemenuhan, perlindungan hak penerbitas memang ada sanksi pidana, ada jenda juga. Tetapi bahwa secara langsung bahwa siapapun atau pemerintah desa melakukan pembiaran akan secara langsung dihukum atau ada sanksi itu tidak ada. Karena tentu ada proses-proses atau ada perseratan-perseratan tertentu, apakah itu masuk kategori langgaran, bagaimana disebut dalam pasal, kalau tidak serah, pasal 144-145. Tetapi yang justru dimandatkan adalah ada perdoman dari Kementerian Desa, mungkin Mas Edi dan teman-teman di Magelang juga sudah melakukan advokasi ini, bahwa ada perdoman fasilitasi desa inklusi. Di sana disebutkan penyerang disabilitas adalah salah satu dari kelompok rentan yang wajib mendapatkan prioritas. dari apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa atau pemberdayaan masyarakat rentan. Nah, tentu penyerang disabilitas termasuk penyerang disabilitas mental atau penyerang disabilitas psikososial. Nah, tadi saya sampaikan di paparan bahwa inisiatif-inisiatif itu perlu dikondisikan atau perlu ada upaya-upaya mulai dari edukasi sampai kepada pemberdayaan untuk meningkatkan sanitifitas dan kapasitas. Tentu harapannya dari perdoman dari Kementerian Desa itu, setiap desa di Indonesia, di Republik ini, itu menjadi desa yang inklusif atau desa yang berpihak untuk mengutamakan atau memberitaskan kelompok-kelompok rentan, termasuk penyerang disabilitas psikososial. Nah, tadi juga contoh saya contohkan bahwa di desa itu misalnya ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pelatihan, atau ada usaha milik desa, misalnya bisa merangkul atau bisa melibatkan teman-teman penyerang disabilitas psikososial untuk melakukan hal-hal yang produktif bersama komunitas yang lain secara inklusif. Saya pikir itu respon atas tanggapan atau pertanyaan dari Mas Edy, Mbak Lelatul. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Atau mungkin tanggapan? Kami persilahkan. Mungkin dari Dinsos untuk menanyakan pertanyaan, kami persilahkan. Kepada narasumber BNI atau Pak Mamani, teman-teman PSN atau TKSK. Saya tadi menanggapi yang rencana pembentukan yang anggaranya yang diajukan 500 juta, baru ada 200 juta tadi ya. Jadi siapa lo Pak tadi? Pak Usman. Pak Usman. Pak Usman, saya pikir ada peluang juga, misalnya ini ya, bahwa Kementerian Rupu UPR itu bisa mendukung pembangunan fasilitas khusus, asalkan tanahnya itu tanah milik pemerintah daerah yang memang ditujukan atau dihibahkan untuk fasilitas khusus itu. Ada peraturan Menteri POPR-nya. Saya pikir ini perlu peluang yang mungkin bisa dikomunikasikan bahwa Kementerian Rupu UPR punya program untuk bisa membantu pembangunan fasilitas khusus di daerah. Selebihnya saya sepakat supaya ini konsepnya konsep yang humanis ya, jangan sampai shelter itu nanti menjadi tempat pemasungan baru ya. Jadi pemasungan hanya pindah dari rumah ke shelter atau dari masyarakat ke shelter gitu. Tapi saya yakin tadi dengan arahan Bapak Wali Kota Blitar tadi, bahwa spirit atau perspektif dari pemerintah Kota Blitar sudah human rights sekali ya. Jadi setelah lagi saya ikut mengamberisasi bersama Kak Yeni dan teman-teman PJS Blitar bisa menjadi mitra strategis bagaimana konsep pembangunan maupun pelayarannya nanti. Itu saja Mbak Lele. Silahkan waktu saya ambil. Baik Pak, terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kami persilahkan. Dari sahabat PJS Blitar, kami persilahkan. Hubung ada Bu Yeni dan Pak Maman di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. desa punya tanah asal busa yang Anda cukup mewajib. Yang diperintukkan untuk fasilitas umum ada sekitar 1 nekat. yang sebagian memang sudah dipenggunakan untuk RMU atau untuk mesin pengiringan pelunggung pangan desa dan masih ada lagi sebagian tanahnya masih cukup luas dan itu sudah kemarin dari Minas Sosial yang telah memberikan ACP yang cair 200 juta itu juga sudah menanyakan persyaratan-persyaratannya untuk dilengkapi dan bisa dilengkapi termasuk pembebasan artinya pembebasan tanah untuk dibutuh digugakan untuk keperluan umur jadi dari pemerintah desa juga sudah mengusahara dengan PD dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Alhamdulillah semua menuju untuk keperuntukan itu saya kira itu Terima kasih Terima kasih Pak Usman Apakah ada yang mau tanya lagi sudah tidak ada yang tanya lagi ya sebelum penutupan kita ada sesi foto bersama mohon untuk menyalakan video kameranya untuk menyalakan teman-teman apakah sudah siap semua Mbak Ratna Dewi Mbak Tias teman-teman dari Dinsos Tuhan putih ayo masuk sudah 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 oke saya hitung ya satu dua tiga lagi satu dua tiga oke terima kasih terima kasih semuanya terima kasih bukan terima kasih banyak kepada para narasumber ibu yes �로ti Adama Yanti, selaku Ketua Perhimpunan Jawa Sehat Indonesia, Bapak Sundarman Ketamco, selaku Tenaga Ahli Tantor Staf Presiden, Bapak Rubail Usman, selaku Ketua Waluya Jiwo, yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan baru bagi kita semua yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Mbak Febri, selaku tim PJS Indonesia, yang sudah bersedia untuk membantu mengetikan closed caption pada kegiatan kita pada hari ini. Oh iya, kepada Bu Tuti, terima kasih banyak yang sudah memberikan, memfasilitasi tempat sehingga kita bisa berada dan berkumpul untuk launching PJS Bitar. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan sahabat PJS sekalian yang sudah mengikuti jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Dan juga sudah memberikan pertanyaan dan sharing pengalaman yang sangat luar biasa hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita, bagi kita semua untuk ke depannya. Dan semoga peer support untuk penyandang disabilitas psikososial dapat terrealisasikan secara baik dan maksimal khususnya di wilayah Bitar tercinta ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya akan kekurangan saya karena saya masih pertama kali. Jadi mohon maaf ya Pak. Saya akhiri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya teman-teman penyakit berita. Selamat ya teman-teman penyakit berita. Selamat Mbak Nurma. Terima kasih Mas Maman. Terima kasih Kak Jirayah. Terima kasih Pak Maman. Pak Sugi dari PPDI. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih Pak Sugi. Mbak Nurma, terima kasih. Selamat Mbak Nurma. Pada Dinsos Kota, Pak Laksano Kabir dari Dinsos Kota juga terima kasih atas kehadirannya. Saya izin untuk tutup acara ini. Selamat aktifitas untuk semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.